5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel Youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik dan sehat ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 1 Kita belajar di tema 4, Keluargaku Subtema 1, Anggota Keluargaku Pembelajaran yang kedua Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya Kita bersyukur atas karunia Tuhan Satu contoh karunia Tuhan adalah kesehatan Agar tetap sehat, Keluargaku selalu berolahraga Ayah senang berjalan kaki Ibu senang bersama teman-temannya Adik-adik kita diberi badan yang sempurna oleh Tuhan kita Jadi kita patut bersyukur atas karunia Tuhan Kita bersyukur dengan cara menjaga kesehatan kita Untuk menjaga kesehatan kita, kita bisa berolahraga adik-adik Coba adik-adik Olahraga kalian yang kalian sangat sukai apa Nah disini ayah senang berjalan kaki Ibu senang Senam ya Suka senam dengan teman-temannya Lalu Udin suka naik sepeda Mungkin ada yang suka berolahraganya Sepak bola, bermain bulu tangkis Lalu ada yang suka lompat tali dan lain sebagainya Yang pasti kalian harus rajin berolahraga ya Supaya tubuh kalian menjadi sehat Pernahkah adik-adik berolahraga bersama orang tua? Ayo pernah tidak adik-adik Apa ya jenis olahraga yang kalian lakukan bersama orang tua kalian? Kalau Kak Citra pernah berolahraga bersama orang tua itu jalan pagi adik-adik Kapan waktunya? Nah kalau Kak Citra waktunya ya pagi hari Bagaimana perasaanmu pada saat itu? Pada saat kalian berolahraga dengan orang tua Perasaan kalian bagaimana adik-adik? Pasti senang ya bisa berolahraga bersama dengan orang tua Ayo berjalan satu arah Nah adik-adik disini kalian akan belajar berjalan satu arah Saat berjalan posisi badan kita harus tegak adik-adik Tidak boleh membungkuk Pandangan mata lurus ke depan Ayunkan kaki dan tangan dengan benar Jadi saat berjalan adik-adik Tangan kita dan kaki kita harus mengayun dengan benar Tangan dan kaki yang mengayun itu harus berlawanan arah Misalnya adik-adik kalau kaki kita yang melangkah adalah kaki kanan Maka tangan kita yang mengayun adalah tangan kiri Begitu juga sebaliknya Berjalanlah lurus adik-adik Contohnya disini ada garis Nah kalian harus berjalan satu arah Posisi badannya tegak Pandangannya ke depan Dan ayunan tangan dan kaki harus benar adik-adik Melalui garis yang sudah dibuat ini Mungkin juga bisa dengan tali Nah itu bisa juga adik-adik Di kelas Udin punya banyak teman Udin dan Edo saling bertanya nama anggota keluarga Sambil olahraga kalian bisa menanyakan nama anggota keluarga kalian dan teman kalian Jadi adik-adik kalau saat kalian di rumah nih Kalian bisa mungkin WA teman kalian Siapa nama anggota keluarganya? Dari ayah, ibu, mungkin dia punya kakak, punya adik Coba tanyakan ya adik-adik Tanyakan nama ayahnya Tanyakan juga nama ibunya Jika temanmu memiliki kakak atau adik Tanyakan nama kakak atau adiknya Lalu jangan lupa ya Kalian ucapkan terima kasih Demikian tadi adik-adik pembelajaran kita Di tema 4, subtema 1, pembelajaran yang kedua Kita sudah belajar bagaimana kita bersyukur kepada Tuhan Lalu kita juga belajar berjalan satu arah Dan belajar nama anggota keluarga dari teman kita Terima kasih ya sudah menyaksikan video dari Kak Citra Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih